Bagaimana caranya biar foto-foto kita, foto-foto saya dan teman-teman itu Dilirik, didownload, dan terjual ke Shutterstock Hari ini saya punya 5 tips yang bisa saya share kepada teman-teman semua Bahkan ada beberapa foto saya yang 24 jam langsung sold Karena itu, stay tune guys Teman-teman semua, selamat sore dari kota Jogja Salam kenal, saya Bima Aditya Hari ini saya ada pertanyaan menarik dari Mas Yudi Herdadi Jadi intinya, bagaimana foto kita itu bisa dilirik orang, terjual, didownload, kurang lebih seperti itu Jadi bagaimana nge-boostnya, caranya biar foto kita terjual Saya punya 5 tips yang saya bisa share kepada teman-teman semua Dalam pengalaman masuk tahun kelima saya di dunia Shutterstock Jadi, total foto sekarang 4.500an Yang benar-benar menjadi uang saat ini kurang lebih mungkin 20% Yang 80% masih perlu saya sempurnakan lagi Antara deskripsinya saya sempurnakan, keywordnya saya sempurnakan Atau saya memproduksi ulang foto-foto yang baru Cuma tips pertama yang bisa saya share Saya juga sambil ambil contekan saya Nah, ini di handphone ini Ini Xiaomi Note 7 Juga pernah saya pakai memotret untuk Shutterstock dan sudah banyak ke-proof ya Tips pertama Ini langsung tips yang paling berat dulu Bikin karyanya harus konsisten Jadi kalau tidak konsisten, maka secara algoritma Shutterstock Teman-teman akan makin terpuruk Kemudian calon-calon buyer itu melihat bahwa teman-teman tidak produktif Makanya saya bilang Sekalipun Shutterstock ini adalah membangun pasif income Tapi di awal-awal itu tidak bisa 100% pasif Karena saya saat ini juga saya masih memproduksi foto terus setiap hari Sehingga mungkin Saya suatu ketika nanti 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang Baru bisa kayak saya tinggal fotonya laku Itu pun kayak harus sepertinya di update secara berkala Jadi yang pertama, yang paling berat dulu Ini adalah bikin karyanya Baik foto maupun footage maupun teman-teman ilustrasi, musik dan lain sebagainya Itu wajib hukumnya untuk konsisten Tips kedua Kebanyakan teman-teman Atau saya bahkan juga pernah melakukan kesalahan yang sama Kenapa foto-fotonya tidak pernah kejual Bahkan mungkin sudah sampai 500 foto enggak ada yang kejual 1000 foto yang enggak ada yang kejual Ya kalau kita bicara rejeki sih mungkin belum rejeki gitu ya Cuman ada cara yang lebih manusiawi lagi yang saya bisa sarankan Biasanya deskripsi sama kata kuncinya Ini tidak benar-benar merepresentasikan objek yang mau dijual Jadi misalnya kita mau jualan foto smartphone Anggaplah ini foto tampilan belakang Ini saya hilangin biar bisa masuk ke komersial Tapi ternyata deskripsinya itu hanya sekedar misalnya black smartphone dan lain sebagainya Kata kuncinya mungkin minimal jadi cuman 7 Nah itu repot sekali itu bakal susah kejual Karena saya bisa gampang terjual itu di kata kunci mungkin 20-30an Ini saya lagi memaksa diri saya untuk bisa mereset kata kunci sampai 40 Dimana shutterstock itu kan kata kunci keywords itu minimal 7 maksimumnya 50 Description juga minimal 5 kata Saya kadang-kadang bikin description yang cukup panjang Sehingga secara algoritma robot si shutterstock ini bisa menemukan karya-karya saya Jadi yang kedua tadi deskripsi dan keywordnya itu harus benar-benar merepresentasikan karya yang akan teman-teman jual Kalau bingung silahkan contek Contek kemudian modifikasi Conteknya bisa dari karya saya bisa dari kontributor lain yang penting Kalau masuk ke website shutterstock.com cari yang high usage Tips ketiga Ini yang paling gampang Namanya adalah mengikuti tren Shutterstock sendiri itu sebenarnya membuat sebuah report Secara berkala kurang lebih mungkin 3 bulanan ya Itu foto-foto apa saja yang mau atau sekiranya dibutuhkan market Sebenarnya analoginya gampang Kalau misalnya mau valentine Itu biasanya dari mulai bulan-bulan Januari itu dia sudah mengeluarkan notice ya Bahwa buatlah tema-tema valentine Jadi ada pink, love, coklat, ice cream dan lain sebagainya itu tema valentine Nanti misalnya ada tema spring season Jadi spring misalnya musim semi ya Itu bisa jadi tema hanami Jepang Ada tema bunga tulip di Netherlands dan lain sebagainya Begitu juga untuk Christmas, untuk Lebaran, Ramadan, 17 Agustus dan lain sebagainya Kebanyakan kontributor bahkan saya Itu kayaknya misalnya mau 17 Agustus Itu sebelum bulan Agustus Sekitaran bulan Juni, Juli itu kita sudah membuat banyak sekali stok foto yang bertema kemerdekaan Kemarin ada satu foto saya Gerbang Halim Perdana Kusuma Airport ya Teman-teman pasti tahu lah familiar dengan gerbang ini Itu bahkan sudah didownload dari hari pertama Ramadan Karena portal berita di Indonesia itu Namanya juga Lebaran ini kan the biggest Muslim holiday Bahkan mungkin acara terbesar dalam satu tahun ya Kecuali Natal dan Lebaran mungkin cukup yang terbesar Nyepi mungkin di Bali terbesar juga ya Cuma kalau kita bicara Lebaran ini kan the biggest celebration Maka dari itu bahkan dari tanggal 23 ya Kalau nggak salah 23 Maret kan kita sudah puasa tuh Itu sudah didownload Dan berikut besoknya sudah didownload lagi Jadi foto Halim Perdana Kusuma ini sudah didownload berkali-kali Biasanya ketika ada momentum-momentum mau liburan Nah kurang lebih begitu Lalu tips yang berikutnya yaitu adalah Mengikuti passion pribadi Nah antara nomor 3 dan nomor 4 ini Bisa teman-teman pilih salah satu Cuma saya akan sampaikan keduanya Mengikuti tren pribadi itu begini Saya ini kan wedding photographer basisnya Cuma di lain sisi Saya tuh gemar sekali dengan dunia traveling Dan dengan dunia makan-makan Jadi ada foto bubur ayam Ada foto es teh leci Kemudian foto sandwich Kemudian foto masakan rumahan itu berkali-kali ke download Faktanya adalah ketika saya membuat sebuah collection Atau sebuah kategori-kategori foto di portfolio saya Itu ternyata earning saya di bidang wedding itu tidak sebesar di bidang travel dan kulinari Maka kebetulan sekali saya suka jalan-jalan dan suka sekali dengan kuliner Maka yang akan saya foto adalah tema-tema seperti itu Bagi saya pribadi Faktanya earning saya di bidang travel, turism, dan kuliner itu jauh lebih besar daripada bidang wedding Jadi teman-teman juga boleh mengikuti passion pribadi Atau sesuatu yang menjadi privilege teman-teman Teman-teman yang dokter silahkan memotret di bidang medical Teman-teman yang kerja di tambang silahkan memotret di area tambangnya Karena itu sebuah privilege ya Teman-teman yang jadi ibu rumah tangga Maka memotretlah tentang daily stock yang para ibu rumah tangga itu temui Misalnya adalah memasak bersih-bersih Kemudian area dapur, area cuci baju, dan sebagainya Itu demandnya benar-benar ada Maka teman-teman juga boleh mengikuti passion pribadi Tips kelima, tips terakhir yang bisa saya share adalah membuat sebuah collection Jadi collection itu sebenarnya adalah sebuah klasifikasi kategori pemotretan Jadi kalau di saya itu ada wedding, ada background and texture Ada medical, ada food and drinks Itu saya membuat collection Saya sudah share juga kepada teman-teman lewat channel youtube ini Ada vlog yang memang topiknya adalah bagaimana cara membuat collection Fungsinya sebenarnya apa? Fungsinya begini Ketika misalnya saya menjadi seorang pembeli Saya masuk ke portfolio-nya teman-teman Anggaplah secara random Tapi ternyata teman-teman memiliki banyak sekali kategori-kategori pemotretan Baik kayak tadi misalnya ada travel, food and drinks, ada weddings, ada culture, ada religion, dan sebagainya Itu kadang buyer itu males untuk mencari lagi Maka yang dilakukan si buyer itu adalah dia akan mendownload foto kita borongan Atau kategorinya beda tapi dia nggak akan keluar dari portfolio-nya kita Jadi saya akan membeli foto teman-teman di bidang nature, saya juga akan membeli foto teman-teman di bidang business and finance Saya juga akan membeli foto teman-teman di bidang food and drinks Karena beberapa kali ya saya itu sempat dibeli borongan gitu Jadi borongan itu sebenarnya juga nggak banyak-banyak Tapi reportnya langsung sekaligus Jadi misalnya ada dua foto tiba-tiba ke download barengan Ada tiga foto waktu itu di Maladewa itu ketiga barengan Pada waktu lain Bali Safari Malin Park itu description sama kata kuncinya sama Tapi angle-nya beda-beda Jadi ada yang pada waktu itu kan ada show gajah, ada show macan Itu semuanya didownload barengan tiga foto sekaligus Sehingga kayak buat kita sebagai penjual sih dibeli borongan pasti jauh lebih bahagia daripada dibeli satuan ya Jadi tadi ada lima tips yang bisa saya share dalam kurun waktu lima tahun saya berkarya di Shutterstock ini Cuman saya perlu ingatkan lagi kepada teman-teman semua yang kebetulan baru ya masuk di dalam industri ini Shutterstock ataupun pemotretan yang lainnya itu adalah murni bisnis Murni bisnis itu kalau kita kebetulan saya orang beragama maka tentu harus berdoa ya Jadi jangan lupain yang maha besar lah intinya Jadi terserah teman-teman kepercayaannya apa Bahkan mungkin ada yang agnostik Cuman kan berdoa atau memasrahkan sesuatu kepada yang berkuasa itu paling penting juga gitu ya Saya sih mengakui itu Kalau misalnya teman-teman enggak ya sudah berhenti sampai tip kelima aja Walaupun memang yang saya share ini memang hanya lima tips ya Tapi dari situ mudah-mudahan teman-teman bisa memahami Mas Yudi Herdadi juga terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali Bagaimana biar dilirik, didownload dan terjual Pasti juga teman-teman kan nonton channel youtube saya Kemudian kepengen berkarya juga Berburu dolar bareng-bareng sama saya dan ribuan kontributor lain di Indonesia Intinya bagaimana caranya kita bisa mendulang dolar bersama-sama Jadi kurang lebih seperti itu Mudah-mudahan vlog ini bermanfaat buat teman-teman semua Jadi silahkan cek fotografi gear saya di bawah Teman-teman kalau mau nyontek gearnya Siapa tahu mau kembaran kamera, mau kembaran lensa Itu juga bisa Saya juga punya e-book dimana teman-teman bisa belajar lebih komprehensif Semua linknya ada di bawah Kalau teman-teman suatu ketika kepengen ikut offline kelas saya Atau online kelas saya juga sedang saya buat Semua informasinya ada di bawah Saya mengucapkan terima kasih sekali teman-teman Selalu setia nonton channel youtube Bima Aditya Membelikan klik subscribe-nya Kemudian banyak juga yang bertanya Sekarang tanyanya beberapa minggu terakhir ini Saya lebih banyak ditanya tentang fotografi gear Jadi lensa, pemilihan lensa, pemilihan smartphone kadang-kadang Kemudian bagaimana tips membelinya Kamera-kamera atau lensa untuk pertama kalinya Itu banyak sekali ditanyakan Nanti insya Allah akan saya bahas vlog berikutnya Jadi kalau teman-teman punya satu pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman Kayak Mas Yudi Herdadi ini Pertanyaannya bagus sekali Nanti insya Allah saya akan bikin vlog berikutnya So stay tune Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5 guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton